Pada bulan Maret tahun 1995, Pak Harto mengunjungi Bosnia, padahal pada waktu itu Bosnia dalam keadaan perang yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Jadi Pak Harto mengunjungi Bosnia, tepatnya ke ibu kotanya yaitu Sarajevo, untuk bertemu dengan Presiden Bosnia Aliza Izetbegovic. Sebelumnya Pak Harto mengunjungi Kroasia dan bertemu dengan Presiden Kroasia yaitu Franco Tujman. Jadi, kedatangan Pak Harto ke Sarajevo, Bosnia ini mengundang banyak risiko atas keselamatan Pak Harto dan rombongan. Apalagi, Komandan Pasukan Perdamaian PBB di Bosnia tidak menjamin keselamatan Pak Harto selama di sana. Dan Pak Harto pun disodorkan surat pernyataan bahwa PBB tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Pak Harto. Tanpa ragu sedikit pun Pak Harto menandatangani surat itu. Itulah salah satu cuplikan dari buku di Untold Story karangan Safri Samsudin yang merupakan kepala pengawalan Pak Harto pada waktu itu. Dua hari sebelum kedatangan Pak Harto di Sarajevo, pesawat utusan khusus PBB yaitu Yasushi Akashi dari Jepang sempat ditembaki oleh meriam anti-pesawat terbang. Jadi, memang pada waktu itu di Sarajevo, Bosnia banyak berkeliaran sniper-sniper atau penembak gelap yang siap menembak siapapun apalagi ini para pejabat penting. Jadi, Pak Harto pun di Bosnia menolak untuk mengenakan helm baja dan rompi anti peluru. Kedatangan Pak Harto ke Bosnia pada bulan Maret 1995 ini untuk memberikan dukungan kepada Presiden Bosnia Aliza Izet Begovic sebagai bentuk dukungan dari negara-negara non-blok. Jadi, Pak Harto juga membangun masjid di sana yang sampai sekarang masih berdiri. Dan dengan nama Masjid Haji Muhammad Soeharto. Jadi, sedemikian keberanian Pak Harto datang ke daerah konflik di saat situasi lagi panas-panasnya, lagi penuh pergolakan, dan menolak mengenakan helm baja dan rompi anti peluru yang memang rompi anti peluru ini beratnya 12 kilo.